Baik, pada minggu ini saya akan sharing terkait masalah motivasi dan partisipasi kerja. Poin pertama terkait masalah pentingnya motivasi. Bila karyawan memiliki motivasi yang cukup kuat untuk terus melakukan pekerjaan di sebuah perusahaan dengan baik, maka hasil yang diperoleh juga akan baik. Hal ini akan berdampak pada keberhasilan kerja yang sedang dikerjakan. Jadi, semakin tinggi motivasi karyawan dalam bekerja, diharapkan mampu membuat karyawan dan lingkungan perusahaan menjadi lebih baik. Selanjutnya terkait masalah pengertian motivasi itu sendiri. Di mana motivasi itu sendiri adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Jadi, elemen utama dalam motivasi adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Dalam hubungannya antara motivasi dan intensitas, di mana intensitas terkait dengan seberapa giat seseorang berusaha. Namun demikian, intensitas yang tinggi belum tentu menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan, kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah yang menguntungkan organisasi. Sebaliknya, elemen yang terakhir yaitu ketekunan merupakan ukuran mengenai berapa lama seseorang dapat mempertahankan usahanya. Selanjutnya membahas terkait masalah pendekatan motivasi. Di mana di sini ada tiga poin, yaitu pendekatan tradisional, pendekatan hubungan manusia, dan pendekatan human resources management. Dalam pendekatan tradisional, ini contohnya misalnya motivasi seseorang didorong oleh keinginan memperoleh gaji. Nah, sedangkan untuk yang hubungan manusia, contohnya misalnya motivasi seseorang didorong oleh keinginannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan untuk pendekatan HRM di sini, kepentingan karyawan di mana itu harus diperhitungkan. Nah, selanjutnya terkait masalah teori hirarki kebutuhan. Teori motivasi yang paling terkenal adalah hirarki teori kebutuhan milim Abraham Maslow. Ia membuat hipotesis bahwa dalam diri setiap manusia ini terdapat hirarki dari lima kebutuhan, yaitu fisiologis, kebutuhan agar seama, sosial, penghargaan, maupun aktualisasi diri. Nah, ada pun contoh dari fisiologis ini, misalnya rasa lapar, haus, seksual, kebutuhan fisik lainnya. Kalau untuk yang rasa aman, ini contohnya rasa ingin dihitungi dari bahaya fisik dan emosional. Untuk sosial, rasa kaysayang, kepemilikan, penerimaan, persahabatan, maupun yang lain. Sedangkan untuk penghargaan di sini, faktor penghargaan dari internal maupun dari eksternal itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, ini persembuhan, pencapaian potensi seorang, pemenuhan diri sendiri. Maslow memisahkan lima kebutuhan dalam urutan-urutannya. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman ini dideskripsikan sebagai kebutuhan tingkat paling bawah. Sedangkan kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan tingkat atas. Nah, perbedaan antara kedua tingkat tersebut adalah dasar pemikiran bahwa kebutuhan tingkat atas dipenuhi secara internal. Sedangkan kebutuhan tingkat rendah secara dominan dipenuhi secara eksternal. Nah, selanjutnya di sini membahas sekait masalah partisipasi. Di mana di sini ada empat poin, ada mental, emosi, respon, dan pertanggung jawab. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah bahwa partisipasi ini merupakan keterlibatan emosi dan mental pegawai dalam situasi kelompok yang menggiatkan mereka untuk menyumbang pada tujuan kelompoknya serta pertanggung jawab terhadap hal tersebut. Nah, di sini ada beberapa aspek terkait partisipasi kerja. Ada, pertama ini keterlibatan emosi dan mental pegawai. Contohnya, misalnya dengan mengoptimalkan deep work yang ada di organisasi tersebut. Yang kedua, motivasi untuk menyumbang atau kontribusi. Di mana ini, contohnya misalnya dengan cara memberikan ide-ide atau informasi yang mana ini dapat memajukan dari organisasi tersebut. Dan yang terakhir ini adalah penerimaan tanggung jawab. Di mana dalam penerimaan tanggung jawab ini, kaitannya dengan misalnya job desk yang mana bisa bekerja secara profesional. Dan yang terakhir di sini adalah hubungan motivasi dan partisipasi kerja. Semakin tinggi motivasi kerja yang dimiliki karyawan, maka semakin tinggi pula partisipasi kerja yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Namun demikian, di beberapa case, tingginya motivasi kerja belum memberikan kinerja yang optimal, baik dari segi individu maupun grup. Nah, tugas pada minggu kedua ini adalah rekan-rekan mahasiswa memberikan tanggapan terkait case tersebut, apakah sepakat atau tidak sepakat. Jika sepakat, berikan alasannya, dan jika tidak sepakat, berikan alasannya, serta berikan contoh konkretnya di tempat saudara pekerja saat ini maupun sebelumnya.